Sahabat Kompas.com Penduduk Kharkiv kini mulai terbiasa dengan kehidupan baru mereka di ruang bawah tanah di tengah laju pasukan Rusia yang terus melanjutkan serangan selama berminggu-minggu di kota itu. Invasi Rusia yang dimulai sejak 2 bulan yang lalu telah menyebabkan kerusakan di berbagai kota di Ukraina termasuk Kharkiv. Serangan pun masih dilakukan meski masih ada banyak warga sipil yang terperangkap dan membutuhkan bantuan. Warga sipil juga kini mengalami kekurangan air, gas, dan listrik sehingga mereka harus mengumpulkan air hujan dan memasak di luar menggunakan puing-puing bangunan yang hancur. Terdapat lebih dari 300 orang yang tinggal di tempat penampungan pada awal perang. Namun, kebanyakan dari mereka kemudian pindah ke tempat yang lebih aman. Di sisi lain, pasukan Rusia dikabarkan telah menghubung Mariupol baru-baru ini. Presiden Zelensky juga mengatakan kondisi para warga sipil di Mariupol masih belum diketahui. Rusia pun mengklaim hanya menyerang situs militer Ukraina. Namun Zelensky mengatakan Rusia tetap menargetkan daerah pemukiman dan membunuh warga sipil. Terima kasih telah menonton!